panas sekali guys panas sekali cuy gila 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 panasnya itu ini sampai menusuk ini cuy sampai menusuk ke tulang ekor guys sampai menusuk ke tulang ekor ini kalong akan mencoba berkicau pada siang hari apakah bisa berkicau apa tidak guys oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali dan selamat bertemu kembali di channel gw tamu tofok tentunya oke gimana kabar kalian semua tentunya baik baik saja ya amin doaku selalu menyertai kalian guys tenang saja gitu ya selamat pagi selamat sore selamat siang selamat malam dan selamat selamat buat semuanya yang baru klik video ini baru menonton video ini ya tentunya ya amin 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 oke guys untuk pembahasan kali ini dan untuk pertemuan kali ini gw akan membahas suatu kejadian yang belum lama ini terjadi di daerah malang ya tentunya mungkin dari sebagian kalian sudah mengetahui informasi ini ya guys tapi gw akan membahas kembali soalnya ada yang lucu guys ada yang lucu oke yaitu sepasang remaja putra dan putri dihadang 4 kawanan begal guys 4 kawanan begal dan lucunya lagi guys begalnya itu ada yang mati guys mati di tangan seorang anak SMA nah lucunya itu disini gw akan membahas ini guys tapi sebelum masuk ke pembahasan sebelum masuk ke video alangkah baiknya buat teman-teman semua yang baru klik video ini jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti ke depannya gw bisa lebih bersemangat lagi untuk mengasih informasi-informasi seputar hal seperti ini ya tentunya ya guys oke langsung ke video langsung ke pembahasan tapi guys sebelum masuk ke pembahasan ya gw tidak akan bosan dan tidak akan berhenti untuk mengingatkan kalian semua ya guys agar selalu waspada selalu berhati-hati dimana kalian berada soalnya kejahatan belakangan ini tuh terjadi bisa dibilang sudah sangat nekat sekali ya cuy bahkan di tempat keramaian saja kejahatan tuh bisa terjadi guys bisa terjadi ya dimana saja ya maka itu gw tidak akan berhenti untuk mengingatkan kalian semua agar selalu waspada supaya tidak terjadi aksi kejahatan seperti yang menimpa dua remaja ini ya cuy oke kita langsung ke pembahasan aja jadi kejadian ini terjadi di malang ya guys terjadi di malang kalau gak salah itu waktu itu tanggal 10 September 2019 jadi kronologinya itu pas pada waktu kejadian itu ini ya dua remaja ini ya guys dua remaja ini melintas pada lokasi kejadian dan tak disangka itu dia dihadang sama 4 kawanan begal guys 4 kawanan begal eh halo bro siapa itu cuy anggi 30 guys anggi 30 channel youtube nya oke kita langsung balik ke pembahasan lagi jadi guys remaja itu dihadang oleh 4 kawanan begal dan begal itu meminta untuk menyerahkan motornya beserta barang-barangnya ya guys tetapi remaja itu menolak guys dan terjadilah negosiasi antara begal bersama remaja tersebut dan alhasil begal itu meminta untuk handphonenya dan dompetnya untuk diserahkan kepada begalnya guys pas pada waktu remaja itu ingin mengambil handphone bersama dompetnya begal itu terbesit kata-kata embel-embel dia akan memperkosa pacarnya itu guys tanpa disadari pas pada waktu remaja itu mengambil handphone bersama dompetnya yang ada di bawah jok ternyata di bawah jok itu ada pisau yang bekas dipakai untuk prakarya yang ada di sekolahan dia guys tanpa pikir panjang pisau itu dibawanya lah dibawanya untuk bersama dengan handphone dan itu apa itu namanya handphone dengan dompetnya guys dibawanya dan terjadilah aksi duel ya duel antara itu apa itu namanya antara begal bersama remaja itu dan alhasil begalnya itu tertusuk tertusuk di bagian ini apa itu dadanya dan akhirnya tewas di tempat cuy jadi dari kejadian ini kita bisa simpulkan ya bahwa remaja itu melakukan pembelaan diri ya pembelaan diri tempat pada waktu mau di begal ya guys apa ya kita mau diem aja kita di begal masa kita diem aja udah si ambil 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 itu kan gak mungkin ya guys ya tentunya itu aksi remaja itu kalau menurut gue sih benar-benar juga sih ya masa kita mau di begal kita di begal kok masa kita diem aja gitu ya kan gak mungkin gitu ya masa pasrah banget gitu ya oke sebentar dulu guys gue sudah mau sampai lampu merah nanti kita lanjut lagi gue akan menegur si Anggi 30 apakah benar dia yang komentar di bawah video gue ya apakah dapet lampu merah oke dapet sih sepertinya ya apap ya ya apap lagi record dulu baru ya baru ya lagi record lagi record oh mau kerja oh gak galeber yang komen di komentar gue kan iya 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 tadi liat dari sticker oh iya ini di arangnya kan jadi mana kelapa gading kelapa gading oh hebur ya hebur mau ke tempat taman mau main eh sekali guys guys dia anggi 30 yang komentar di bawah video gue ya jangan lupa di subscribe gue channelnya anggi 30 moto guys nah biasalah kita kalau ketemu moto fotogger sama moto fotogger di jalan kita saling sapa gitu ya guys oke kembali ke topik guys menurut kalian itu gimana kejadian yang tanggapan ya tanggapan kalian tentang kejadian yang terjadi di malang ini ya guys soalnya kejadian ini banyak terjadi pro dan kontra ya guys pro dan kontra nya itu kenapa remaja itu dipenjara gitu ya padahal kan remaja itu asli melakukan aksi pembelaan diri ya apaya kita selagi kita bisa membela diri kenapa kita harus di maja gitu sedangkan kita itu terancam nyawanya gitu ya tapi guys informasi yang gue dapat ini baru-baru ini bahwa remaja itu tidak jadi di penjara guys tidak jadi di penjara soalnya kan remaja itu kan disamping dia masih apa itu namanya masih duduk di bangun sekolah remaja itu juga murni melakukan aksi pembelaan diri gitu sebenarnya sih kejadian seperti ini tuh dulu sudah pernah terjadi juga ya guys di daerah bekasi kalau gak salah ya remaja dengan begal juga ya dia berkelahi dan akhirnya begalnya meninggal ya tetapi kalau yang di bekasi ini kan remajanya itu langsung dibebaskan beda dengan yang ada di malang ini dia menjadi tersangka terlebih dahulu ya guys tetapi berita yang beredar belakangan ini alhamdulillah remaja ini tidak jadi untuk ditahan guys tetapi remaja ini diwajibkan untuk wajib lapor ya guys wajib lapor gitu ya berhubung remaja ini masih dalam status pelajar jadi remaja ini diwajibkan untuk lapor pada waktu jam-jam senggang ya guys agar tidak mengganggu aktivitas belajar mereka begitu oke guys untuk tanggapan kalian bagaimana tentang kejadian yang terjadi di malang ini bisa ditulis di kolom komentar dan gue ingatkan sekali lagi buat teman-teman semua gue tidak akan berhenti dan tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian semua agar selalu waspada ya guys selalu waspada dimanapun anda berada soalnya itu kejahatan itu bisa terjadi kapan saja guys bisa malam siang bahkan pada saat keramaian juga itu kejahatan itu bisa terjadi juga ya bisa terjadi maka dari itu ya maka dari itu waspada lah guys waspada lah jangan mentang-mentang ya jangan mentang-mentang keadaan rame ya terus ada lalai dengan keadaan gitu ya jangan sampai gitu ya oke guys mungkin untuk pertemuan kali ini dan untuk pembahasan sebutaran begal yang ada di malang gitu ya mungkin cukup sampai disini buat teman-teman yang baru gabung yang baru nonton video ini jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya agar nanti gerbanya itu teman-teman itu bisa selalu terupdate video-video terbaru dari gue Altamoto Vlog tentunya ya dan jangan lupa juga buat ditekan tombol loncengnya guys agar nanti teman-teman itu selalu dapat notifikasi dari pihak youtube apabila nanti gue upload video terbaru dan sekiranya kalau video ini bermanfaat bisa di share ke media sosial lainnya guys agar teman-teman anda itu semua tahu apa yang anda tahu begitulah intinya mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai disini nantikan video-video gue selanjutnya di channel youtube Altamoto Vlog tentunya guys oke good bless you next time video dan dadah dadah sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax